Intro Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Izin bertanya Prof, perkenalkan nama saya Hana Susilawati Dari Universitas Ibn Khaldun Bogor Izin bertanya, kenapa ada seseorang yang ia sangat rajin beribadah Tetapi ia merasa jiwa dan hatinya selalu kosong Hmm, bagus ya Baik para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah, ini pertanyaan yang penting, aktual banget ini pertanyaan ananda kita dari Ibn Khaldun ini Pertanyaan dewasa banget Ada orang rajin beribadah, tapi hatinya masih kosong tuh Saya ingat Prof. Dr. Hamka ya, mungkin ananda belum lahir ya Mamanya juga belum lahir kali Prof. Dr. Hamka itu ketua Majelis Ulama dulu Ada yang nanya gini Buya kan Buya Hamka Saya kok punya tetangga Seorang haji Jual Ya, kebutuhan pokok sehari-hari Tapi Judas minta ampun Eh, mau beli apa? Aduh, kaget-kaget Di samping sebelah rumah saya juga jual barang-barang yang sama Tapi non-muslim Tapi baiknya minta ampun Eh, apa kabar? Kok nggak kelihatan? Anak-anak gimana? Oh ya, sehat semuanya, Alhamdulillah Pinter Apa bisa saya bantu, Mbak? Baik banget Tapi dia bukan Islam Tetangganya itu, Pak haji Eh, cari apa? Beli apa? Aduh Apakah berdosa kalau kami nggak beli ke Pak haji? Langganan saya ke non-muslim Kenapa sih bisa seperti itu? Nah, mirip pertanyaannya anda tadi ya Nah, jawabannya Prof. Hamka begini Nah, jadi artinya apa? Para pemirsa Kalau kita kecewa terhadap penampilan seseorang Dia ahli ibadah Tapi kok hatinya nggak merasa tuh Nggak ada kemistrinya dengan Tuhan Padahal sholatnya kurang apa Nah, ada orang Kemistrinya dengan Tuhan itu Lengket banget Bahkan begitu mendengarkan azan Nangis, ya kan Nah, kita tuh Nggak tuh Nggak ada kemistri kita dengan Allah Padahal disebutkan dalam Al-Quran Kalau ayat-ayat Allah dibaca itu bergetar Bertambah keimanan Nah, kita tuh nggak tersentuh kali Tapi ada orang yang super sensitif Azan aja udah merinding Saya ingat waktu masih S1 dulu ya Ada teman mahasiswa baru Tadinya non-muslim Akhirnya masuk Islam Dia menjadi mu'alaf Saya ingat waktu itu Ditanya, kenapa anda masuk Islam Saya nggak tahu Pokoknya setiap kali Mendengarkan suara azan Hati saya tuh gemetar Merindingnya Sehingga kalau subuh-subuh itu Saya kadang-kadang menunggu Suara azan itu Aku suka sekali Suka banget itu suara azan itu Sampai saya nangis-nangis Tiba saatnya aku nggak bisa tahan lagi Pak, aku mau masuk Islam Akhirnya dia menjadi Islam Sarjana Iya, iya Dulu itu Teman kelas saya Sama-sama di OSPEC Ditanya Kok kenapa? Apakah kamu benar? Saya kan dulu dari UIN ya Dia masuk UIN Padahal KTP-nya Masih KTP lama Di situ ada Agama non-muslim kan Agamanya Bukan Islam Tanya loh kok Kenapa masuk IEM Pernah Saya Muslim pak Ditanya Kenapa anda masuk Islam Nah itu Ada kemestirinya dengan Tuhan Wah sekarang jadi ulama hebat itu Tapi Dia juga tidak pernah menjelek-jelekkan Agama lamanya kan Nah saya juga menghimbau Kepada teman-teman kita Saya berharap Kepada kita semuanya disini Mari kita bertenggang rasa Terhadap Situasi dimana kita berada Ya Kalau kita Tidak punya Atau belum punya Kemistri dengan Tuhan Oh udahlah Memang Barangkali memang belum saatnya untuk sadar Tunggu nanti pensiun deh Baru Sadar Enggak Jangan Jangan tunda Ingat pepatah Bahasa Inggrisnya kan Don't put up till tomorrow What you can do today Jangan menunda hari esok Apa yang anda bisa lakukan hari ini kan Ya Jadi Ada lagi Kayak ada usul fikinya kan Malayu dikukulu Latu dikukulu Apa yang tidak bisa kita lakukan semuanya Jangan meninggalkan semuanya kan Kalau anda bisa hanya dua hari ini Gak apa-apa Jangan meninggalkan semuanya Konyol kan Mestinya kan sepuluh Tapi cuma dua Jangan tinggalkan semuanya Lebih konyol Aku bisa hanya dua-dua Besok empat Besok enam Besok delapan Lusannya sepuluh Maksimum Anak tangganya kan seperti itu Nah jadi Ananda semuanya Jangan jadi pembosan Begitu gak ketemu dengan Tuhan Enggak shalat ya Kenapa gak shalat Lagi gak mood Enggak Urusan shalat itu mood Atau gak mood itu harus shalat ya kan Iya Jadi kalau lagi Lagi bermasalah dengan teman dekatnya Eh Tuhan yang disalahkan Enggak Aku gak mau shalat Masa dua aku gak dikabulkan Tidak begitu Malayu dukukulu Latu dukukulu Apa yang tidak bisa kita capai semuanya Jangan meninggalkan semuanya Itu kan konyol namanya kan Kita mencapai puncak itu Ada anak tangganya Anak tangga Insya Allah Kalau kita pintar beranak tangga Maka kita akan lolos Menjalani kehidupan ini Dan insya Allah kita husnud Fatima Saya kira para pemirsa Demikianlah semoga Hidup kita itu husnud khatima semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax